Satu Dekade Bayuskak Berkarya Bagi ku ini bukan segedar perayaan tapi sebuah simbol Ini bukan tentang Bayuskak semata tapi tentang bangkitnya industri kreatif kita Bangkit dari jargon yang dengan mudah keluar dari mulut tanpa pembuktian Bangkit dari sebuah narasi indah yang masih jauh dari kenyataan 10 tahun yang lalu anak kampung Lugu ini mulai berkarya dengan satu idealisme Lugu, Lugu karena tidak tahu dengan siapa Lugu karena tidak tahu apakah di luar sana akan ada yang mendukungnya Lugu karena karyanya yang dihasilkan mengajari dia tentang sebuah industri gelap gulita bak rimba yang saling memangsa Akan tetapi anak kampung nan Lugu ini percaya bahwa suatu saat nanti akan datang cahaya yang nan jauh disana Cahaya yang memberikan cerca harapan untuknya Percaya suatu saat nanti akan hadir suatu sistem dukungan yang adil bagi industri ini Bagi semua Adil namun adil bukan berarti belas kasih Tapi menempatkan yang semestinya bagi semua pemangku kepentingan dengan nyata Aku malu untuk mengatakan tapi akan lebih malu kalau melihat Korea, Jepang, bahkan sekarang Thailand yang maju pesat dengan industri hiburan yang mereka miliki Kenapa mereka bisa? Kenapa mereka bisa? Ada apa dengan negara kita yang memiliki berbagai macam raga budaya namun tidak bisa menggaungkan itu semua? Namun cenderung malu dengan kedaerahan serta budaya yang kita miliki Sekali lagi aku malu ingin mengatakan apakah ini membutuhkan campur tangan pemerintahannya Aku tidak berani menjawab namun terbesit di dalam hati Iya Lalu bagaimana? Tapi satu yang pasti Sepuluh tahun yang lalu aku tidak bisa merasakan kehadirannya dalam bentuk nyata yang bisa mendemokratisasikan kami para pelakunya Demokratisasi yang merupakan syarat keadilan dan penghargaan Demokratisasi yang tidak membiarkan asimestris ini terus terjadi dan menindas Demokratisasi yang tidak menghambat kreativitas karena masih harus memikirkan esok mau makan apa Nanti kalau tua akan seperti apa Bukan, bukan yang seperti ini yang kami inginkan Kami butuh kolam yang subur, kolam yang menempatkan semua pihak dengan perannya untuk saling membesarkan Bukan untuk saling memangsa atau bahkan saling membunuh dan mematikan satu sama lain Sepuluh tahun yang akan datang seharusnya kita semua sudah paham Paham bahwa industri ini penting bagi ekonomi Paham bahwa kami pelaku kreatifnya akan berkarya apa Paham bahwa penikmat investasi di industri ini harus seperti apa Paham untuk pemerintah harus seperti apa Paham suatu saat nanti kami tidak akan malu dengan negara lain Karena Indonesia telah menggaungkan kebudayaannya di ranah internasional Walau demikian selalu ada rasa syukur yang selalu saya panjatkan dengan perjalanan ini Keyakinanku semakin tinggi karena ternyata tidak harus menunggu mereka penguasa untuk bergerak Di sini, di provinsi ini tempat saya lahir dan besar Ketahuilah bahwa ekosistem kreatif di Jawa Timur sudah bersiap untuk berlari kencang K.E.K. Singasari, Lokanima dan para pelaku kreatif yang ada di sini sebagai simbol kebangkitan ini Aku tersenyum dengan optimisme Semoga perayaan hari ini bukan semata-mata tentang Bayuskak Tapi tentang kebangkitan industri ini Di titik ini, 10 tahun yang lalu juga 10 tahun yang akan datang Satu, ya karena Mas Bayuskak adalah seorang kawan yang juga seorang putra kebanggaan Jawa Timur Dan yang kedua, bahwa komitmen Mas Bayuskak untuk Jawa Timur juga luar biasa Beliau peduli pada kampung halamannya Padahal sekarang ya habitatnya selesai kalau di Jakarta Tapi beliau tetap masih care dengan Jawa Timur Dan punya kreatifitas dan inovasi Mas Bayu bukan hanya menjadi talent, filmmaker, tapi menjadi ekosistem builder Mudah-mudahan itu terwujud, Mas Jadi menurut saya Bayuskak ini adalah aset ekonomi kreatif Jawa Timur Bahkan aset nasional ya Menjadi inspirasi banyak konten creator di Indonesia Menggambarkan Bayuskak menggunakan rumus 3C Jadi Bayu itu mempunyai sifat-sifat kreatif, kolaboratif, dan komersial Ini semua terlihat jelas dari cepat terjang dan karya-karyanya selama 10 tahun ini Gimana kontribusinya Mas Bayu dengan KAI Kasingosari Bisa menyediakan konten untuk pengembangan dasar-dasar wisata di Jawa Timur Saya bangga anak asli pakis Kabupaten Malang ini Sudah membawa nama harum daerah melalui film-film yang diperankan dan disutradarai Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Bayuskak Sebagai salah satu pionir konten kreator ya Untuk yang digital Mas Luar biasa Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Bayuskak selama ini adalah Memanfaatkan kayaan warisan budaya ya Terutama dari sisi bahasa Dengan menciptakan konten-konten lokal Kalau kami bilang sih ini sudah masuk ke hyperlokal Dimana Mas Bayu sendiri dan mungkin banyak teman-teman semua Sudah menyadari bahwa Masing-masing itu punya pasarnya Lokal itu juga punya pasarnya sendiri begitu ya Saya yakin Apa yang lakukan Mas Bayu ini menginspirasi anak-anak muda 10 tahun Balu Burkarya ini menurut saya menjadi penyemangat Dan saya kepingin mungkin pak Doa kami hari ini pak Wakup Atas izin bapak Ini menjadi awal yang baik Bagi Jawa Timur juga Jadi pak Wakup sudah setuju bahwa Bayu lah melakukan motif Dari konten kreator itu Sehingga dari hari ini dan seterusnya Kita akan berkarya bersama Memanfaatkan semua pemerintah dan jawasan ekonomi yang bagus Demi majunya Jawa Timur di bidang konten kreatif Bahasanya Mas Bayu di karya ini bahasa-bahasa lokal Jawa Dan saya cerita sama Mas Bayu Mas Bayu Ada banyak yang namanya edukasi melalui filosofi Yang ada dalam buku-buku Jawa dan sebagainya Kebetulan penyendengan punya itu saya gitu Bagaimana kalau kita mendiskusikan Lalu membuat satu sajian yang diinginkan oleh pemerintah Sudah memulai untuk menanamkan sebuah nilai Yang bersumber dari kearifan lokal Jadi itulah peluang Mas Bayu Selamat untuk Mas Bayu Suksesan itu gak gampang Jadi aku memang saksinya Jadi aku mengancani Bayu itu mulai tahun 2011 Itu perjuangannya itu mati-matian Gak gampang Jadi BN itu Bayu itu akan disambut dengan awal-awal Aku ambil haters Tapi memang kuncinya Haters itu memang kudu jarno Selesai kan mingkem Dewi Bukti itu ambil karya Aku ngomongannya Bayu BN Jadi BN tidak sampai terpancing Ambil haters Itu kuncinya Jadi apapun aku ingin sukses Terus berdua dengan haters Karena saya harus mendukung kamu Pas ini Nah BN aku ingin banget Pertama BN itu Marmut merah jambu Itu aku mengancani di Jakarta Ambil Bayu Jadi BN itu Kini aku awal-awal Di Jakarta itu Sik numpang turu ya Kebetulan aku dari saudara di Jakarta Nah itu Kini menurut turu Terus nanti-nanti itu tidak aku Karena Lebih Lebih kesasar Lebih diculik dan lain-lain Pasti kayak gimana Dan juga aku ambil Bayu Sik numpang merah jambu Sik numpang budal jambu itu Itu Bayu siap Sampai lokasi jam 8 Sik numpangnya di UI Tiket Bayu Itu jam 11 bengi Bayangkan ayo Kayak seragam SMA Mulai jam walu Sampai jam 11 bengi Mek gawe Berang detik ya itu 10 detik paling 10 detik Sintok Jadi mulai Isuk sampe bengi Iku mek gaya mek 10 detik an Iku perjuangan ini banget Terus kini ku juga sempet Kebanjiran Kudanan Nandi-nandi Suga aku ngancang di Bayu Sepedan Bayan nandi sepedan Terus awal BN itu Dundang off air Iku aku wiling banget Iku di UB Iku ngeband Dengan jumlah Kini tim aku Sekitar Ya 7-8 orang Dengan bayaran Mek rongatu Sewu Rongatu Sewu Awal Banget Gak nyangka loh Kamu Saiki ku 10 tahunan Berkarya Tapi kaya Ini lebih deh Soalnya BN itu Mulai Rame Ngerjano Film Di sekolahan Yang pertama Kamu Dari sekumpulan Are kesel Ini tahun Rongu Seng Rongu 10 Pokoknya Lihat kamu Saiki ku Bener-bener Sudah berubah Banyak Yang BN itu Kaya Gak bisa Ngomong Dada Anjanya Are Gendeng Ya Untung Hasilnya Tadi Ini Amik banget Tadi Sekar Pokoknya Pak Dunga Ini Sukses banget Kedepannya Bayu Dulu itu Teman seangkatan Sama aku Waktu SMK Nah Aku sama Bayu Itu salah satu Orang yang akan Diberangkat ke Malaysia Nah Untungnya Aku berangkat ke Malaysia Bayu gak Malaysia Dan akhirnya Yo aku jadi Animator saat ini Dan Bayu Fokus di Film makernya sih Dan Sangat bersyukur Dengan melihat Temanku Bayu ini Dengan satu Dekadenya Dia bergelur Di industri film Bisa sampai saat ini Dulu gak nyaka banget Dulu dia buat Sekaki karena Sedikit kekecewaan Dia karena gak Berangkat ke Malaysia Tapi Dengan kekecewannya Dia sekarang Dia jadi Lebih besar Dan seperti saat ini Selamat buat Mas Bayu Satu Dekadenya Untuk berkarya Semoga Ke depannya Lebih sukses lagi Tambah sukses Gemila Maju terus Sukses terus Pokoknya Selamat berkarya Selamat berkarya Selamat berkarya Selamat berkarya